Intro Persi Bandung masih berburu back asing baru Hal ini menyusul Alberto Rodriguez yang menolak tawaran Persi Bandung untuk kontrak baru Sebelumnya, Persi Bandung sudah menggaet Mateo Kocijan Namun Boyan Hodak memproot pemain Klosia itu sebagai gelandang bertahan Dipastikan Nick Kuiper sebelum ada tandem di musim depan Terkait hal itu, rumor baru muncul di sosial media Dimana back yang kabarnya diincar Persi adalah pemain asal Brazil berusia 27 tahun Dia adalah Gustavo Franca yang sebelumnya main di negara asal Cristiano Ronaldo Center back asal Brazil Gustavo Franca, 27 tahun Dikabarkan bakal menjadi calon pemain asing Persi Bandung Dikutip dari akun Instagram at Gosbar RC Musim lalu, ia bermain di Liga 2 CD Tondela, Portugal Pelatih Persi Boyan Hodak sendiri memastikan bahwa Persi bahkan mendatangkan center back Pengganti Alberto Rodriguez Pemain berpostur 188 cm tersebut Mempunyai nilai pasar sebesar 2,6 miliar tuntasnya Kabar mengejutkan datang dari Persi Bandung Terkait masa depan salah satu pemain asingnya Stefano Beltram dipastikan tidak akan menjadi bagian dari squad Persi Bandung pada musim depan Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh pelatih Persi Boyan Hodak Ia menegaskan Stefano Beltram tidak akan mendapatkan perpanjangan kontrak Meski sudah membawa Persi Bandung juara Untuk Stefano, dia tidak akan kembali Boyan belum menjelaskan secara rinci terkait alasan tidak memperpanjang kontrak gelandang asal Italia tersebut Namun yang jelas, Persi bahkan memasukkan Tiron Del Pino di musim depan Tiron masih mengurus kitas karena dia sempat ke Thailand dan harus mengurus kitas ulang di Indonesia Ditambah lagi, Persi masih menunggu satu back asing baru yang akan segera bergabung dalam waktu dekat Sosok tersebut masih belum bisa tiba di Bandung karena perlu melengkapi dokumen administrasi keberangkatan ke Indonesia Jadi sisanya, kami hanya menunggu back tengah baru dan masih mengurus kitas Dia akan segera tiba tuntasnya Gelandang bertahan Persi Bandung, Matteo Kocijan sudah bergabung dalam sesi latihan pada pagi hari selasa 9 Juli Berbeda dengan mayoritas pemain lainnya yang berlatih dengan intensitas tinggi Matteo diawali dengan sesi latihan untuk mengasah sentuhan bola Lalu dilanjut dengan sesi latihan fisik Selain Matteo, terdapat beberapa pemain baru yang sebelumnya absen Ialah Mark Klopp dan Victor Igbonevo Rencananya, besok akan kembali hadir beberapa pemain Seperti Kevin Mendoza, Ciro Alves, dan David Da Silva Cuaca di sesi latihan pagi ini sangat cerah Puluhan Boboto juga menghiasi sesi latihan kali ini Di Stadion Spot Jabar Arjamani, Kota Bandung Terima kasih telah menonton!